Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan Apa benar bawang merah itu bisa sebagai perangsang akar? Nah kali ini saya menjawabnya itu yuk kita tanya pada mbak gobel terlebih dahulu Nah setelah saya searching bawang merah sebagai perangsang akar Itu memang banyak muncul beberapa sumber yang mengatakan memang itu bisa Nah salah satunya ini bersumber dari timesindonesia.com.id Ini bawang merah diketahui mengandung vitamin B1, thiamin, dan alisin yang berguna sebagai untuk pertumbuhan tunas Selain itu umbi bawang merah ini juga mengandung pengatur tumbuh ya teman-teman Auxin dan riyokalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar Nah itu dia teman-teman makanya dari sini saya terinspirasi dan melihat beberapa jurnal juga Itu untuk membuat yang lihat perangsang akar ini ya Sebagai perangsang tanaman cabai saya setelah pindah ke bedengan Yuk mari kita buat Nah ini yang saya persiapkan jelas tentu saja bawang merah Sebagai bahan utama karena memang saya hanya menggunakan bawang merah Ini kurang lebih ada 15 siung bawang merah Ini nanti akan saya gunakan untuk 1,5 liter atau 1.500 mililiter Ini karena memang dari yang saya baca itu per 500 mililiter itu membutuhkan 5 siung bawang merah Nah ini saya akan membuat 1,5 liter Berarti saya memerlukan 15 siung bawang merah Nah untuk pertama-tama panggil saja kita baca bismillahirrohmanirrohim Kita kupas bawang merahnya Ini untuk kulitnya kulit kupasan bawang merah jangan dibuang Ini nanti kita manfaatkan juga sebagai pesticida organik ya Terutama ini sebagai insektisida anti serangga Itu kita kumpulkan juga Nah ini yang paling tidak saya suka ya Ketika mengupas bawang merah ini pasti perih Ini perih di mata ya teman-teman Jadi kita kupas semuanya Ini saya jaga terlebih dahulu Karena memang butuh waktu yang cukup lama ini Mata juga sedikit sudah mulai beri ini Padahal baru masih dapat 2 siung Nah akhirnya terkupas semua Ini 15 siung bawang merah Ini kulitnya juga cukup banyak ini Mungkin satu genggaman Itu cocok untuk 1 liter juga ya Nanti sebagai insektisidanya Nah untuk bawangnya Ini nanti kita campur dengan air Sebanyak 1 liter setengah Karena memang hanya 15 siung Itu perbandingan yang saya gunakan Ini bawang merahnya kita iris Potong-potong terlebih dahulu ya Agar untuk menghaluskannya itu lebih mudah Kita siapkan katakannya Nah kita iris Ini tidak terlalu kecil Karena memang saya nanti mengirimnya Menggunakan mesin ya Jadi tidak saya Haluskan secara manual Karena memang sudah tidak kuat Seperti ini ya matanya Sudah sangat perih Nah ini kita iris kurang lebih Sekini ya Yang penting nanti kita lebih mudah Dalam menghaluskannya Sekian Setelah tercincang semua Nah kita masukkan pada mesin penghalus Terima kasih telah menonton Lalu kita haluskan Ini saya tidak bisa merekam Karena memang ini penghalus lama ya Jadi harus pegangin yang atas Kemudian saya juga pegangin tombol Nah kurang lebih seperti ini ya Setelah halus Langsung kita campurkan dengan air Ini saya campur dengan sedikit air terlebih dahulu Karena memang Untuk mempermudah ya Ini siap sudah saya cukupkan Ini satu setengah Terlalu air Kemudian kita campurkan Terlebih dahulu Setelah tercampur Ini kita jangan langsung Disarinya teman-teman Tunggu beberapa menit Kurang lebih 10 menitan Baru Nanti kita masukkan pada botol Ini saya menyiapkan 3 botol Karena disini Port botolnya itu 500 ml Nah ini Ini saya menyiapkan 3 botol Karena memang takar Yang sebulat hanya Satu setengah liter Ini setelah kita Aduk Tinggal kita Hendapkan terlebih dahulu Kurang lebih 10 menit Nah kita biarkan terlebih dahulu Setelah itu Tinggal kita Saring Nah setelah disaring Jadilah Seperti ini ya teman-teman Ini adalah perangsang akar alami Buatannya Setelah disaring Ini warnanya Airnya Dan darung putih Kebutih-putihan Ini langkah selanjutnya Kita tinggal Hendapkan ini ya teman-teman Ini kita harus biarkan dulu Selama 24 jam Baru bisa digunakan Nah selamat mencoba Terima kasih telah menonton